Saya menggugat atas ketuhanan daripada Yesus, karena sekali lagi di dalam Bible itu sendiri sudah dibuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia kan menerima wasilah. Inilah yang menarik, jadi kebanyakan orang Islam itu enggak tahu Kristen itu apa, Katolik itu apa. Donasi dakwah pembebasan lahan masjid Ayat Sofia telah dibuka. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan adalah 850 juta rupiah. Alhamdulillah sudah terkumpul 200 juta rupiah dari hasil lelang dakwah mobil BMW Ustadz Insan LS Mokoginta dengan struktur bangunan tiga lantai. Donasi bisa Anda kirimkan melalui rekening di bawah ini. Dengan ketentuan transfer, tiga digit terakhir diganti dengan 008. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan sebuah hari yang sangat istimewa. Dimana kami berasal dari lembaga yang berbeda, lembaga dakwah berbeda. Tapi kita berusaha untuk menjalin kerjasama dan sinergi dakwah dalam pembinaan mu'alaf, penanggulangan pemurtad, dan berdakwah kepada non-muslim ya Ustadz ya. Betul. Perkenalkan, saya Anton Kristiyono. Nama Islam saya Muhammad Sultan Abdullah. Saya berasal dari Forum Arimat ya. Dan bersama saya Ustadz Agustan nanti dipersilakan untuk memperkenalkan diri sendiri. Dan kami sekarang berada di Isan Mokoginta Institute yang dikelola oleh mu'alaf center Ayah Sofia. Jadi inilah nikmatnya sinergi. Jadi kami di sini berusaha untuk saling bekerjasama. Karena tantangan dakwah di bidang kristianisasi dan pemurtatan ini semakin hari semakin besar. Banyak strategi-strategi pemurtatan yang jelimet. Yang mereka itu beragam sekali. Sehingga kalau kami bekerja sendiri-sendiri, itu akan membangun waktu yang lama Ustadz. Energi-energi yang terlalu habis. Sehingga kami di sini, sejak kemarin kami di acara di Wonosalam Jombang. Di situ ada yayasan pembina mu'alaf atau hit. Sirat rohim dengan kami para pembina mu'alaf. Kami lanjutkan di sini dengan sirat rohim ke beberapa tempat. Dan seperti ini dengan harapan ke depan. Kami lembaga dakwah yang khususnya fokus di bidang pembinaan mu'alaf. Penanggulangan pemurtatan dan dakwah kepada non-muslim ini bisa sering berbagi pengalaman. Bisa sering dan sebagainya. Dan semoga dengan langkah-langkah kerjasama ini akan terungkap kebenaran Islam. Menurut terutama Taurat, Injil, dan Al-Quran ya Ustadz ya. Karena kebetulan di sini tamu kita adalah Ustadz Agustan. Beliau ini juga dulunya mantan pendeta ya Ustadz ya. Nah kita ingin tahu apa bagaimana proses seorang pendeta ini, mantan pendeta akhirnya bisa memeluk Islam. Bagaimana Ustadz itu ceritanya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustan, mungkin sebagian pemirsa sudah pada tahu ya. Ya ini mungkin saya akan mengulas sedikit saja ya Ustadz. Karena mungkin sering saya sampaikan. Jadi memang saya menggugat atas ketuhanan daripada Yesus. Karena sekali lagi di dalam Bible itu sendiri sudah dibuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi dia kan penerima wasilah. Ya nggak lebih dari nabi-nabi yang lain. Jadi ada satu proses pemaksaan di dalam iman Kristen ini ya untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Sehingga penembusan itu seperti ajaran kaum pangan harus melalui orang suci. Mengorbankan dirinya seperti itu. Ya intinya, klimaksnya bahwa saya sudah tidak mempercaya itu. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk berhijrah total. Total masuk Islam ya? Tahun berapa Ustadz? Itu sih tahun 2019. 2019 ya. Jadi hampir dua tahun. Dua tahun. Tadi yang menarik adalah kenapa Ustadz tidak percaya dengan doktrin ketuhanan Yesus Ustadz? Doktrin ketuhanan Yesus. Ya makanya tadi sudah saya sampaikan karena memang kita nggak usah menggunakan kitab suci Al-Quran untuk membantah itu. Karena di dalam Bible itu sendiri dengan jelas ya akulah Tuhan itu Allah yang Esa. Tidak ada juru selamat yang lain. Ekhat itu kan satu. Tidak satu di dalam tiga. Dan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Melalui ini kan cuma perantara. Dan begitu banyak. Artinya ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi Ustadz tadi dari gereja apa Ustadz? Saya dari gereja GBPS. GBPS. Kepanjangannya? Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Pusat Surabaya. Itu masuk ke kubu protestan ya Ustadz? Secara sinodal ya. Secara sinodal. Cuma sekarang kan sinodal karismatif punya sendiri. Injili punya sendiri. Protestan punya sendiri. Cuma aras yang paling tua itu adalah protestan. Oleh karena itu walaupun mereka punya aras-aras sendiri. Tapi hampir rata-rata keseluruhan gereja itu bergabung kepada PGI. Juga di PGLII. Juga di aras-aras yang lain. Atau mungkin dua. Karena saya injili. Ya aras saya injili plus PGI. Jadi ada yang dua sampai tiga. Inilah yang menarik. Jadi kebanyakan orang Islam itu gak tahu Kristen itu apa. Katolik itu apa. Jadi segini. Ada gereja Katolik. Kemudian abad 16 kan Martin Luther King ya kan. Disitu akhirnya menuntut hak untuk menafsirkan Alkitab. Barulah kemudian bermunculan sektor protestan itu sangat banyak sektanya gitu. Nah kebetulan ini sekedar berbagai cerita juga ya. Saya itu berasal dari gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Jadi karena kitabnya itu kitab Mormon. Jadi selain Alkitab. Selain Alkitab ini. Itu juga ada kitab Mormon. Ada ajaran dan perjanjian. Juga ada mutiara yang sangat berharga. Jadi ini sangat bertentangan dengan tadi yang Ustadz bilang terinitas tadi ya. Jadi selain Katolik dan protestan itu ada gereja lain. Gereja ini adalah gereja-gereja yang unik. Kebanyakan orang Islam itu menyangka bahwa umat Kristen itu menyembah Yesus gitu loh. Padahal ada gereja-gereja yang mereka tidak menyembah Yesus. Mereka ini menolak Trinitas ya kayak Mormon, Saksiova, langsung Kristen Ortodok dan sebagainya. Jadi maaf Ustadz, saya itu kadang-kadang menganggap bahwa orang yang menyembah Yesus itu aneh. Kenapa? Kalau di gereja kami dulu, kebetulan Alhamdulillah saya sekarang masuk-masuk Islam ya. Kami dulu diajarkan doktrin untuk meyakinin bahwa Yesus itu Rasul. Jadi bagi Mormon, satu itu bukan kesatuan pribadi, tapi kesatuan tujuan. Dasarnya apa? Jadi ketika kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes membaptis. Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Yohanes membaptis itu adalah Nabi Yahya, anak Yahkar ya. Di sini Yesus sama Nabi Yahya itu ada di kolam air sama Yohanes membaptis. Kemudian ada burung merpati di langit. Ya, roh kudus. Roku ini yang melambangkan roh kudus kan gitu. Kemudian ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasih ikutilah dia. Jadi intinya apa? Kami dari doktrin Arius ini, terutama Mormon, berdasarkan kisah pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes membaptis itu, kami menganggap bahwa jelas, dan itu terang sekali, terang-benderang, di mana bahwa pribadi Yesus itu ada di dalam air. Kemudian ada burung merpati di langit yang melambangkan roh kudus, dan ada suara dari surga yang melambangkan ala Bapak. Sehingga ini tiga pribadi yang berbeda, tapi satu tujuan dalam menyelamatkan manusia. Kemudian ditegaskan lagi dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal karena mereka telah mengenal engkau, satu-satunya ala yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi jelas, Yesus itu adalah Rasulullah, Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan satu-satunya ala yang benar, berarti ini, Allah itu esah, La ilaha illawah. Makanya seperti kata Khalil Gibran, penyair dari Lebanon, itu dia berkata, katakanlah La ilaha illawah, tapi tetaplah Kristen, karena Khalil Gibran ini meronit. Ingin saya ketahui dari Ustadz adalah, mungkin sudah diulas oleh Ustadz, perulang kali, tapi di sini kami ingin proses bagaimana Ustadz itu mendapatkan hidayah Islam. Jadi memang hidayah ini sebetulnya cukup lama, dan proses menunggunya pun juga cukup lama. Sampai akhirnya, saya berani mengambil satu keputusan yang sangat radikal, bahkan beresiko. Beresiko. Kenapa saya katakan beresiko? Ya harus meninggalkan semuanya, harus meninggalkan anak istri. Karena memang sekali lagi bahwa, saya sangat tidak menerima atau menggukat ketuhanan daripada Yesus itu. Jadi itu tadi, seperti Ustadz sampaikan bahwa, Yesus itu putusan. Bahwa Yesus sendiri tidak mengakui bahwa dia sebagai Tuhan. Dia tidak pernah minta disembah. Nah ini kan orang-orang yang merisalahkan perjanjian baru itu, yang menyatakan bahwa itu Yesus Tuhan. Toh mereka juga tidak pernah hidup sezaman daripada Yesus itu sendiri. Jadi ini kan sebetulnya, sebuah pengiringan opini, atau mereka ini, apa ya, ya halu lah, semacam itu. Karena dalil-dalil yang mereka keluarkan itu sangat bertentangan. Tapi dalam teologi kekristenan, apalagi, saya tidak mengerti ya, teologi Mormon itu seperti apa. Jadi, tidak usah lah kita bicara orang-orang besar, yang sudah lama, membuat aliran-aliran teologi ya. Ketika kita bisa memunculkan sebuah teologi, yang menyatakan bahwa, Yesus itu Tuhan, dengan dalil-dalil yang ada ditambah dengan pemahaman kita, itu sudah menjadi sebuah, apa namanya, teologi baru. Teologi baru. Makanya teologi itu kan begitu banyak. Makanya kalau di Pantai Kosta itu, ada dua sekolahan. Pertama, sekolahan yang bergelar, lalu yang kedua itu tidak bergelar. Kalau bergelar itu, kalau di GBPS itu sebetulnya sekitar baru 20-25 tahun lah ya. Ada yang starta 1, 2, dan 3, baru membuka sekolahan itu. Kalau sekarang ini sampai S2. yang lebih populer dulu itu sekolah El Kitab Surabaya, atau sama dengan yang di Beji. Sekolah, apa ya, punya GPDI itu. Jadi, lebih cenderung itu berdoa. Karena banyak doa, banyak. Itu, motonya banyak doa, banyak berkat. tidak berdoa, tidak ada berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Jadi memang, aliran kami itu, sindromnya, kecenderungannya bahwa, mujizat, kesembuhan, seperti Pak Pariyaji itu. Iya. Dan sesungguhnya, dengan Pantekosta, maaf, dengan, protestan pun tidak ketemu. Karena, protestan ini, ya, lebih cenderung kepada hikmat dan pengertian. Ya. Walaupun protestan ini juga percaya tentang kesembuhan ilai, tapi, tidak separah daripada, Pantekosta atau karismatik. Jadi semua itu kan, mereka kaitkan dengan, itu tadi hal-hal yang, yang mistis ya. Sebetulnya, hal yang mistis juga, tidak juga, tidak harus dipercayai. Tetapi, mereka ini, golongan yang, ya, lebay lah. Jadi, kayak, kalau bahasa roh zaman dulu itu, harus minimal, ada orang yang mengartikan. Bukan hanya, wala, 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 sandal, wala, sandal, wala, nyar, gitu, enggak, bukan. Tapi ada yang mengartikan, atau minimal orang itu, Anda rasa ketenangan, begitu mendengar. Kalau saya dulu, saya rasakan, saya seminari, saya udah gak percaya itu, saya tinggal keluar. Karena begitu mendengar, minimal damai sejahtera itu udah gak ada, gelisah, gitu ya. Gelisah. Karena, minim, minimal itu, bahwa itu memang, roh, ya, glosolali itu ada kaitannya dengan roh, gitu ya, ketenangan. Kalau orang mendengar itu, malah bingung, malah cemas, ini kan perlu dipertanyakan. Apakah ini roh kudus atau bukan, gitu loh. Seperti itu. Dan ekstrimnya lagi, di dalam, kan gini, aliran itu kan begini ya, yang 11-12. Pantai Kosta, karismatik, neokarismatik. Iya. Ini, ini se-aliran ini, yang terbaru itu kan, neokarismatik. Musiknya udah kayak, ada musik rocknya juga. Begitu kan. Mendang dutan. Jadi, mereka ekspresif. Jadi ya, bagaimana stres gak hilang, orang diajak mendang dutan, ya kan. Iya. Diajak disku-disco. Ya, sugestinya ke arah sana. Gitu ya. Nah, kalau zaman dulu, orang bahasa roh itu, sekali lagi, karena, kenapa ada bahasa roh ya? Karena pada waktu itu, berkumpul bangsa-bangsa yang lain. Bukan dari satu suku, ya, atau dua suku. Nah, makanya, ketika si, bahasa roh, mungkin puluhan atau ratusan orang, ya, orang lain mengartikan. Mengartikan bahasa roh itu tadi. Jadi, bukan kayak sekarang. Sekarang ini, bahasa roh, orang, gak tahu artinya. Hanya, sukiyara lama-lama-lama-lama-lama. Keluar. Alam nama Yesus keluar. Ya, Kadang, bingung. Ya, ada yang bilang itu, yang ngerti hanya malaikat, bahasa surga. Tapi, saya lebih setuju, ya, kalau sekarang saya gak mengimani, ini hanya sebuah pendapat. Ya, minimal sebetulnya, ada ketenangan. Ketenangan. Kalau saya udah gak ada tenang. Apakah itu, bahasa roh kudus? Ya kan? Kalau udah bingung orang, jadi cemas itu kan, bukan roh lu, loh. Bukan roh kudus. berarti ada roh lain. Ya, ini yang, yang mereka, praktekan. Memang sebetulnya, di dalam kristenan sendiri, juga, mengklaim bahwa, mereka-mereka ini, juga sesat. Ya. Bahkan, kayak aliran, paul sang apa itu, cercaannya, semakin, semakin kuat. Dan mereka, itu tadi, mensugesti orang, dengan kesembuhan. Kesembuhan. Dan mereka kan, rata-rata, gerejanya itu, otonom. Makanya, perlente-perlente, pendetanya. Maksudnya, ya kaya-kaya. Kaya-kaya, ya. Jamnya, mahal-mahal. Perutnya, buncit-buncit. Anaknya, makmur-makmur. Karena ketika, sudah mendirikan, sebuah gereja, ya kayak kerajaan. Ini turun ke anak. Nanti turun ke anak. Gak bisa kena orang lain. Tapi kalau, protestan, lu udah tugas di sini, ya udah, 25 tahun, 35 tahun, ya dipindah. Dipindahnya ke, gereja yang lebih mapan. Biasanya, ya kan? Ini, ganti regenerasi. Ganti regenerasi. Setelah itu, umur 55, pensiun. Dikasih rumah. Ini, ini yang saya tahu. Cuma, beda sinode, aturannya juga berubah. Beda-beda. Itu di, kasih rumah, dikasih pensiun, dikasih tunjangan, dan lain-lain. Kalau, di luar itu, ya udah, milik sendiri. Milik sendiri. Nanti ujung-ujungnya ribut. Panggil polisi itu sudah biasa. Ini perlu saya sampaikan. Mereka juga bukan tenang-tenang saja. Cuma, kalau itu terjadi pada kita, orang Muslim, ada sesuatu yang terjadi, kan udah heboh. Di dunia maya itu, wah, udah gak karu-karuan pokoknya. Apalagi, punten ya, ada yang, tokoh kita, ada yang keplecok, misalnya poligami, atau tersangkut masalah apapun. Itu udah, waduh, udah di gereja ya, dibuat bahan-kot bahan. Istilahnya seperti itu. Nah, kalau ini, saya mau tanya, ini Ustadz, kalau posisi, apa, Mormon, Yesus itu sebagai apa? Yesus itu. Ya, jadi, gini, tadi kan kalau kita lihat, banyak perselisian di dalam gereja ya. Kadang-kadang, seseorang gak cocok terhadap gerejanya, mendirikan gereja yang baru. Betul. Kayak satu contoh, pendeta Robert Pelawean, dari Advent, dia mendirikan gereja hari Advent, hari ketujuh ya, seperti itu. Jadi, ini yang perlu diketahui, Pak Merzah, berbeda dengan sistem Islam. Saya kebetulan, waktu di gereja dulu, juga belajar tentang Islamologi. Di Islam itu kan ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada yang lain. Tapi mereka ini, perbedaan di Islam itu, cuma hukum fikir saja, Ustadz. Suatu contoh kayak, sholat subuh pakai hunut, apa tidak. Tapi tidak membatalkan sholat. Surat Afatah, itu Bismillahnya keras, atau disamarkan, tapi tetap sah. Jadi mereka, akitanya tetap sama, Allah ila illa wa, nabinya tetap Rasulullah Muhammad. Tapi kalau di dalam kekresenan, kan tidak begitu. Antara Katolik sama Protestan saja, tidak hanya beda tentang VK-nya, hukum peribatannya saja, tapi doktrin Tuhan-nya, tentang Tritunggal-nya juga berbeda. Liturginya, atau caribannya sudah beda. Liturginya, jumlah ayat, jumlah sulat dalam Alkitab juga berbeda. Langsung pembaptisannya juga berbeda, antara yang di Percik, atau di dalam Koram. Begitu pula dengan, gereja Yesus Kristus, dari orang-orang suci, Yaman Ahir, Ustadz. Jadi, atau yang lebih dikenal dengan Kristen Mormon. Jadi, Kristen Mormon ini, secara ini, karena dia posisinya adalah gereja Tauhid, gereja aliran Unitarian, dia itu mirip dengan Islam justru. Jadi, Kristen Mormon menolak Trinitas. Dia menganggap Allah itu esah, karena satu-satu pribadi yang tunggal. Antara Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda, tapi satu tujuan. Bahkan, di Mormon, itu minuman memakbuk, kan juga haram. Juga haram gitu loh. Jadi, ketika sakramen itu, kalau di gereja yang lain, pakai anggur, sebagai lambang darah Yesus, dan roti tak beragi, sebagai lambang daging Yesus. Kalau di Mormon, pakai air putih. Kemudian, Mormon ini, menolak dosa waris. Jadi, kalau Katolik, Protestan, meyakinin bahwa ketika Adam turun dari surga, maka sejak saat itu, seluruh anak keturunan Adam, menanggung dosa waris Adam. Kemudian, Yesus turun ke dunia, dia disalib untuk menegus dosa. Nah, Mormon itu menolak. Mormon sama dengan Islam, itu meyakinin bahwa semua manusia menanggung dosanya sendiri. Jadi, di sini saya awalnya merasa tentram dengan ketawitan yang saya imanin di Mormon. Karena saya lihat, di Islam itu katanya, itu, semua dosa diampunin oleh Allah, kecuali sirik. bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 265, dikatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Barang siapa yang dia menyembah Tuhan yang esah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dia sudah selamat. Saya saat itu berpikir bahwa saya walaupun Kristen Mormon, tapi kan saya Kristen Tauhid. Saya tidak mempersekutukan Yesus dengan Allah Bapak. Yesus itu Rasul, sama saya yakin dengan kalimat La Ilaha Illawah. Gimana, pandangan pada waktu itu Kristen Mormon kepada Islam ini bagaimana? Ya, tetap Mormon meyakinin bahwa yang benar adalah Mormon. Jadi, ada sebuah keyakinan. Jadi, ini berkaitan dengan sejarah pendirian Mormon. Pada saat itu Joseph Smith meyakinin bahwa semua gereja itu sudah jatuh dalam kemurtatan besar. Akhirnya, Joseph Smith kemudian didatangin oleh Allah Bapak dan Yesus Kristus di sebuah hutan. Disitulah dia kemudian meyakinin untuk mendirikan gereja Mormon ini. Apalagi dia mengaku didatangin oleh malaikat Moroni langsung dia diberi kitab Mormon tadi yang ditarjemahkan oleh Joseph Smith. Jadi, posisinya otomatis Mormon ini merasa bahwa gereja ini adalah gereja yang diberkatin oleh Yesus untuk menyelamatkan umat Kristen supaya ada pemulihan, supaya mereka kembali kepada ajaran Yesus yang sebenarnya. Makanya di Kristen Mormon itu dipimpin oleh 12 Rasul. Sedangkan terhadap orang Islam, kalau orang Islam itu tidak beriman kepada Yesus Rasul, ya tidak. tidak selamat. Karena keselamatan itu hanya ada pada dalam diri Yesus. Seperti kata Rasul Paulus dalam Efesios ayat pasal 4 dimana kita itu harus satu iman, satu baptisan dalam tubuh Kristus sebagai pemimpin. Seperti itu, Ustaz. Tapi, oke, itu berkaitan tentang keimanan ya. Berkaitan tentang sentimen agama. Bagaimana itu? Ya itu tadi, karena wajar ya kok, misalnya masing-masing agama itu mengaku bahwa gerejanya paling benar, mazabnya paling benar, seperti itu. Sering gak disentil misalnya, Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu pedofil. Kalau di kami, jujur, itu sering. Jadi, framing itu senantiasa dibentuk. Apakah di Mormon juga sama? Kalau sepengalaman saya, saya kan dulu di Malang ya, gereja saya di stasiun Kota Baru itu. Jadi, kami itu dididik untuk torelan. Jadi, suatu contoh yang saya rasakan adalah, saya kan ragu dengan kisah Yesus didatangin oleh ala Bapak dan Yesus Kristus. Eh, Joseph Smith didatangin oleh ala Bapak dan Yesus. Ini doktrin Mormon. Jadi, kalau lihat gambarnya itu, ada Joseph Smith dibawah, kemudian ala Bapak dan Yesus dari turun dari langit. Ini benar tawhid, tapi ada tawhidnya itu tidak sempurna. Karena saya membaca di kitab kejadian maupun dalam surat Al-Arof, kisah Musa di gunung Tursinah atau Gurun Sineh. Dia ingin melihat wajah Allah, wajah ala Bapak, tapi dia pingsan. Ini kisahnya sama baik di kitab kejadian maupun di surat Al-Arof. Intinya, Musa saja tidak bisa melihat wajah Allah. Tapi kok Joseph Smith mampu melihat wajah Allah. Itu yang saya ragu. Sehingga kemudian saya mengadakan penelitian tentang Taurat, Injil, Al-Quran, mulai tahun 2001 sampai 2008, saya masuk Islam. Ketika saya masuk Islam ini, Alhamdulillah, di jemaat-jemaat yang lain itu tidak misalnya menyiksa atau apa, mereka justru mendukung. Silakan saja, kalau kamu memang meyakinin memeluk Islam. Bahkan adik angkat saya, Datang Wijiono, itu dia masuk Islam duluan. Jadi biasanya, sentimen terhadap Islam itu ada dua kepentingan ya, yang digembar-gemburkan. Yang pertama tadi, memang ada kebencian di dalam hati terhadap Islam. Yang kedua, supaya jemaat ini tidak masuk Islam. Tapi kalau di sepengalaman saya, saya kebetulan ketemu orang-orang Kristen yang mereka itu toreran. itu, Soed. Iya, jadi artinya sepanjang mengikut Mormon tidak pernah ya mendengar hal-hal seperti itu. Tidak. Kalau mungkin secara sentimen pribadi tergantung pemahaman orang mungkin, tapi secara yang kita dapatkan di sekolah minggu, di ceramah-ceramah agama, tidak ada seperti itu. Emang di gereja yang lain memang sering seperti itu ya, Soed? Itu sering lah, saya kira sering. Karena memang ini kan pergulatan ideologi agama ini kan larinya kepada sebuah ideologi politik. Dan menurut pandangan saya ketika saya berislam, mereka ini menggunakan teologi politik. Dan Alkitab itu sebetulnya buku politik. Iya. Buku politik. Jadi karena semua bangsa muridku patut saya dengan nama Bapak Putra Adorno Kudus tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Adakah sampai sekarang orang Kristen yang ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Tidak ada. Minta bajumu kasih jubamu. Terus ini bahasa sederhananya. Suruh lari sekilo, lari dah tiga kilo. Nah ini kan bahasa-bahasa yang dibangun yang untuk merealisasikannya susah. Iya. Tidak mungkin. Apalagi manusia cuman sekarang ya. Ini kan sebetulnya bahasa-bahasa politik yang dibuat gitu. Nah disitu juga yang membuat saya itu tidak bisa terima. Saya pengennya itu ya realistis. Tapi idealis gitu loh. Isong ngomong isong lakoni. Tapi yang jelas saya itu hanya satu fakta-fakta yang mendukung untuk memperkuat saya semakin melangkah. Tapi prinsip dan dasarnya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Iya. Dan itu tadi. ya kalau di Mormon ya mungkin ya bersyukur ya tidak se-extrem yang lain-lain. Kalau saya tetap ya bukan berprasangka karena di dalam kitabnya dikatakan misi amanat agung itu kan melekat di jidat orang-orang sebelah ini. Sebaik-baik mereka ujung-ujungnya ke pemurtatan. Sebaik-baik mereka ujung-ujungnya ke pemurtatan. kecuali ajat itu dicoret. Itu bukan sebuah risalah tapi kan kita gak mau. Gitu loh. Endalah kau jadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudhya, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini kan bahasa-bahasa misi yang mereka pegang goal, glory, and gospel. Misi penjajahan, misi penyiaran agama itu berlaku terus. Nah ini sebetulnya sebuah tanda tanya. Bagaimana sebuah kitab suci memerintahkan. Jadi karena semua bangsa mulutku ini kan luas. Mau dengan cara halus atau dengan cara kasar. Iya. Makanya ekspansi-ekspansi yang mereka lakukan. Makanya kita ini heran, saya ini heran. Mereka yang sering melakukan tindak ekspansi dengan kekerasan penaklukan-penaklukan pemberhangusan. Ya. Bahkan pembinasaan suku-suku. Tapi yang dituduh kita umat islami. Oleh karena itu juga itu yang menjadi salah satu giro saya untuk melangkah ya. Untuk memperjuangkan iman dan islami. Walaupun ya kadang nyerempet-nyerempet begitu ya. Tapi saya juga tentunya harus memperbaiki. Kita kalau saya percaya lah yang umat islami itu mempunyai giroh-giroh pejuang. Ketika iman itu menempel kepada seorang muslim itu luar biasa. Tidak ada yang ditakutkan. Itu menurut pemahaman saya. Dan itu saya rasakan ya. Ya artinya bahwa dia menemukan sesuatu yang dia cari gitu loh. Ya. lama kayak macam saya kan. Seperti itu. Nah makanya pemirsa saya Alhamdulillah ketemu beliau ini. Kemarin kita di Wono Salam ya. Ini Islam Care ini channel saya. Kalau saya di YPM atau saya ketua dua wilayah Lampung dan Jabar. Jadi konsolidasi ini saya kira perlu untuk dibangun kembali. lembaga itu hanya sebuah kendaraan. Kamu kalau ditanya dari mana kan biar ada benderanya. Legalitasnya juga jelas. Hanya itu saja. Oleh karena itu tentunya saya pribadi berharap bahwa konsolidasi dan sinergitas ini dan juga dengan Ayasofya karena sekarang di markas Ayasofya kita bisa berjuang bersama-sama. Jadi saya kira kemarin kita sudah menemukan kliknya ya. bahwa kita tidak merasa tersaingi dan disaingi karena medan Indonesia ini begitu luas dan siapa yang mau mempertahankan? Kalau enggak orang-orang yang tahu medannya. Yang tahu medannya siapa? Kita-kita ini. Tapi kalau orang yang belum paham ya rada kebingungan. Ini saya punya pengalaman sekali berkaitan tentang pemurtatan kemarin. Ya sangat hero juga. Mereka bingung dikasih ke Maafan ya. Orang muslim sendiri yang ternyata dia bingung. Harus bagaimana? Gitu loh. Iya kan? Tapi kan kita-kita ini kan punya pengalaman. Saya dan Ustadz pernah jadi orang sebelah. Jadi kita ngerti. Jadi apa yang harus kita lakukan kita bisa melangkah. Lalu karena itu dengan adanya ini kita mari saya kira mari kita bersama-sama dalam ukwah Islamiyah ini sehingga sekalian kita semakin kuat. kalau mereka sampai kiamat pun mereka gak akan berhenti. Itu karena tugas pokok. PR yang diberikan Tuhan-nya kepada umatnya itu untuk mencari anggota. MLM jalan terus multi-level marketing tapi kalau diubah jadi mulut lu monyong. Karena ngomong terus kan? Ngomong terus ya. Seperti itu Ustadz. Jadi Masya Allah ya mudah-mudahan ini sebagai tanda yang baik. Arimathea ini kampiun ini udah udah lama lah ya. Sebelum yang lain-lain ada. Ada juga tadi beliau Ustadz Iwan sampaikan tapi hanya bergerak di bidang perdebatan yaitupun tenggelam. Kalau Arimathea ini udah udah lama dan pergerakannya begitu luar biasa. nah ini kita sangat senang bisa bersama-sama saya kita tukar pikiran apa yang baik terbaik untuk iman dan Islam ini kita akan lakukan. Jadi walaupun Arimathea saya kebetulan gabung Arimathea November 2008-2009 ketika saya walmasu Islam tapi kita sangat senang sekali dengan permunculannya Malaf Sentar Ayah Sofya pembinaan Malaf Tauhid langsung kemudian pesantren Malaf Dompet Wafa karena saya pun menjadi pembina Malaf di pesantren Malaf Dompet Wafa satu setengah tahun kemudian ada Malaf Sentar Pasnas dan yang lain kita bisa bersinergi saling membantu satu contoh tadi kebetulan Alhamdulillah berbeda dengan Ustadz tadi yang di jemaat gereja yang suka menjalankan Islam dan sebagainya saya itu justru hidup di kalangan orang yang saling menghormatin perbedaan agama kayak satu contoh istri saya juga Mualaf dia dari HKBB jadi Hurya Batak protesan dia dari orang Batak baru Tagalung jadi istri ini 8 saudara hanya dia yang masuk Islam tapi kami hidup damai mampu jadi saling menghormatin perbedaan saya Islam keluarga kami yang lain Kristen tapi Amang dan Inang bapak mertua sama ibu mertua saya itu selalu mendidik kami anaknya walaupun kalian beda agama tapi salinglah kalian membantu ketika kalian kesusahan kasih itu jangan hilang diantara kalian walaupun kalian berbeda iman satu contoh kayak kemarin anak saya yang ketiga karena istri tanggal 8 Desember operasi sesar Desember 2020 kemudian anak harus dirawat di Niju dari Jilengsi dirujuk ke RS Wihdepok itu kami saling membantu bahkan ketika kami pulang kampung kalau di kampung itu di Bonandolog Sibolga Tapanuli Tengah itu tidak ada musholah tidak ada masjid jadi suara tidak terdengar disana kalau saya mau sholat Jumat harus turun ke kota Silboga sekitar 20 kiluan dari Bonandolog tapi Alhamdulillah ketika misalnya kami jalan-jalan di mal dan sebagainya itu keluarga ini juga mereka mengingatkan Anton kamu tidak sholat kemudian uniknya di adat batak ketika kita menghadirin pesta adat itu makanannya orang Islam sama makanannya orang Kristen dibedakan jadi orang Islam dimasakkan untuk orang Islam dimasak oleh orang Islam sendiri dan sebagainya jadi dalam acara-acara keluarga selalu diingatin eh jangan makan itu itu babi itu yang saya bersyukur jadi saya itu hidup di keluarga walaupun kami beda iman itu kami sangat korelan kami merahagai keputusan masing-masing untuk memilih agama dan beriman tadi bahkan ketika selamat Natal kalau setiap Desember banyak orang yang debat mengucapkan Natal haram atau tidak kalau bagi kami tidak masalah masalahnya apa saya itu ketika saya Kristen Mormon saya itu ketika saya masih Kristen saya tidak pernah merayakan Natal tanggal 25 Desember karena saya ragu ya kan jadi saya itu berasal dari gereja yang tidak merayakan Natal karena saya ragu 25 Desember itu hari kelahirannya Yesus karena dalam Alkitab perjanjian baru itu musim panas tapi makanya ketika 25 Desember saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara saya yang mereka merayakan Natal karena saya tidak baik saya dulu ketika Kristen maupun saya Islam saya tidak pernah merayakan Natal kok tiba-tiba sekarang saya ngomong eh selamat Natal kok aneh kan mengingkarin keimanan saya ketika saya masih di gereja dulu seperti itu dan Alhamdulillah ini tidak pernah menjadi masalah di keluarga kami tapi kalau selabaran mereka mengucapkan selamat Idul Fitri mohon maaf lahir batin kenapa karena ucapan-ucapan ini tidak berkaitan dengan akidah kenapa umat seseorang ada yang dilarang mengucapkan selamat Natal karena selamat Natal ini mengelayakan hari kelahiran Yesus Kristus dan Yesus dianggap Tuhan nah khawatirnya kalau dia mengucapkan selamat Natal ini kan berkaitan dengan akidah tapi kalau selamat lebaran hari raya mohon maaf lahir batin kan dia tidak perlu mengingkarin keimanannya terhadap Yesus tapi dia cuma mengucapkan selamat hari raya seperti itu aja jadi makanya kalau misalnya ada orang yang berdebat oh boleh tidaknya Natal itu haram lebih baik kita ungkapkan ini loh ada gereja-gereja mereka memang tidak merayakan Natal dan yang penting itu adalah kita itu membina kerukunan antar keluarga antar masyarakat antar bahasa dan negara jadi dengan membina kerukunan membina toleransi itu kan yang penting adalah memahamkan bagaimana kita bisa saling saling mengerti dan menghormatin peribadatan masing-masing lakum dinukum waliyadin gitu jadi kalau kita saling memahamin insyaallah kita itu tidak tidak bisa tidak perlu debat dan sebagainya seperti itu dan Alhamdulillah di keluarga saya walaupun saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal untuk mereka kami tetap damai dan kami bisa saling menyatu dan disini saya merasakan kesedihan dari seorang Nabi Muhammad salam dimana ketika beliau berusaha untuk mengislamkan pamannya Abi Talib yang menolong beliau yang menjadi tulang punggung dakwa Nabi ini tapi Nabi Abi Talib sampai hak air rahayatnya tidak mau memeluk Islam saya pun gitu ya Allah karena sebagai orang muslim saya meyakinin bahwa Islam adalah agama yang benar Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam sedangkan keluarga saya keluarga pesawat saya masih Kristen ya kita berdoa semoga mereka mendapatkan hidayah kalaupun mereka pilihannya tetap di gereja itu hak mereka itu hak alasi mereka karena apa karena Islam mengajarkan tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam gitu uniknya ya seperti kata Ustadz tadi saya dulu misionaris Ustadz juga ya saya juga murtatin orang dan memang sebagai misionaris kan kita ada amanat agung itu kan bagaimana kita itu amanat agung di Mormon tetap dipegang ya ya kan kita berpegang pada Alkitab ini juga jadi intinya sama di Mormon juga ada lembaga misi langsung malah misalnya di jalan-jalan di busway di Jakarta itu ada antar busway ada orang kalau dia pakai kemeja putih ada dasinya disini ada tulisan gereja Yesus Kristus dari orang suci zaman akhir itu orang Mormon dan mereka ini juga melakukan misi malah terang-terangan kayak saksi Yehova saksi Yehova pun demikian itu malah sekarang yang bikin kacau ini saksi Yehova ya jadi dimanapun mereka dapat misi itu tetap kan berarti makanya gini makanya begini sebetulnya kalau toleransi dibangun secara murni ya Alhamdulillah ya kita bersyukur kalau keluarga Ustadz bisa membangun ini dengan sebuah ketulusan hati cuma tanda kutip ini bukan karena saya bukan tapi secara umum umat Islam ini kan sudah tahu setiap kebaikan mereka ini ujung-ujungnya itu kemana persoalannya apa itu tadi amanat agung itu tadi jadi kayak bantuan kemarin banjir di menadu ternyata mereka sisipkan ya kan kabar baik lah ya semacam penginjilan nah ini sering terjadi ini kemarin di mamuju ya kan itu juga sama nah ini kan yang membuat kita itu udah gak percaya rasanya walaupun memang ada orang yang udah lah gak mau tahu makanya ketika mereka mengalami sebuah kekafahan iman ya itu pasti melakukan risalah itu gitu loh makanya sebaik-baik apapun mereka ini kadang kita itu udah hilang ya trustnya itu udah hilang gitu loh karena itu tadi ujung-ujungnya kemana kemana ya ada memang yang tidak melakukan anda tapi prosentasenya itu mungkin sedikit ya mungkin yang tidak sungguh-sungguhan ya hanya menjalankan imannya di atas KTP-nya tapi kalau rata-ratakan seperti itu berkaitan orang murtad dan tindak itu kalau pemahaman saya orang Islam tidak terlalu ambil pusing umat Islam itu sangat menjunjung HAM asal murtad itu tidak dipengaruhi murtad itu tidak di iming-imingi murtad itu tidak di brainwashing murtad itu tidak di ujui persoalannya hanya itu hanya mau murtad sejawa timur ini apakah Allah rugi enggak enggak ada ruginya gitu nah ini yang sebetulnya kita pegang dan ini pun saya mendapatkan dari beberapa ustad statementnya seperti itu jadi yang dipersoalkan ketika orang murtad itu bukan dari keinginan hatinya tapi karena amanat agung gitu dan sekali lagi proses idealisme agama akan menjadi proses ideologi politik kalau mayoritas mereka yang dibilang enggak mungkin orang kita sedemikian juga begitu kalau mayoritas kita enggak mungkin yang dibilang mereka dan intensitas peperangan nanti di tempat tengah sudah enggak ada si amanat agung yang idealisme agama ini tetap berjalan nah ini kan memang yang menjadi persoalan intinya sebenarnya disitu coba ketika gini loh mereka jual dagangan ham toleransi mereka tidak pernah menjalankan yang namanya ham yang namanya toleransi mereka jual produk kita yang lakukan itu jeleknya produk-produk dia nih tapi dia gak mau lakukan toleransi kita yang dituduh aduh masya Allah mau ngomong itu rasanya males karena kita dituduh tukang tutup gereja bagaimana gereja gak ditutup gak ada icin 4-5 denominasi mau membuat gereja semua satu padahal cukup tapi setoran perpuluhannya beda maunya membuatnya lain-lain dia punya kemampuan memang secara ekonomi akhirnya ditertibkan tapi yang muncul hanya apa intoleransi intoleransi radikal radikal ini kan gak fair ya kan toleransi produk kalian ham dagangan kalian jadi ini pembicaraannya semakin lama semakin menarik ini karena memang dalam segi asal-usul ustadz sama saya walaupun dulunya sama-sama kristen tapi berasal dari gereja yang berbeda ustadz meyakinin trinitas saya meyakinin unitarian ustadz meyakinin yesus itu Tuhan saya meyakinin yesus itu rasul tapi alhamdulillah sekarang kita sama-sama masuk islam dan saya pun ustadz sejak november 2008 itu memang fokus salah satunya kenapa saya bergabung sama Ari Matea saya itu nama saya Anton Kristiano tapi saya itu bukan orang yang sejak lahir kristennya saya itu seorang muslim kemudian tahun 97 98 saya itu murtad dari islam jadi karena orang murtad dari islam itu kan seperti saya nih karena keluarga yang broken home karena saya melihat bahwa di kisah banyak saya ceritakan kenapa saya murtad karena salah satunya kurang memahamin tentang islam memang ada misi dan saya ketika selam murtad dari islam itu saya pun menjadi misionaris kenapa karena wajar kok jadi kristen punya amanat agung islam juga diminta untuk kamu adalah umat yang terbaik yang harus amal ma'ruf nahi mungkal jadi antara kristen dan islam itu adalah sama-sama agama misi kalau kita tidak berdakwa maka agama itu di suatu daerah hilang makanya ketika saya kristian saya pun melakukan misi semua gereja juga melakukan misi intinya apa supaya ajaran yang kita yakin itu tidak hilang dan bagaimana kita menarik orang-orang yang lain khususnya orang islam yang sering dianggap domba-domba tersesat itu untuk masuk kristian dan metodenya berbeda-beda ada yang dengan istan dan sebagainya kalau saya dulu lebih tertarik memurtadkan orang islam itu di kalangan pendidikan dari yang saya incar mahasiswa jadi saya bikin lembaga bimbingan skripsi mereka saya ajarin tentang bikin skripsi bikin tesis mereka saya incar dari mahasiswa saya tidak memurtadkan mereka karena saya pikir kalau memurtadkan mereka itu rugi saya karena yang pertama pastinya ketika orang itu memurtad sama keluarganya akan dikucilkan ada yang memurtad kemudian didawain oleh kayak sini Arimathea sering ada orang murtad dibina oleh Arimathea akhirnya kembali ke islam makanya saya ketika saya dulu masih menjadi misionaris saya tidak akan memurtadkan orang saya cukup biarkanlah dia tetap islam tapi dia benci masjid biarkanlah dia islam tapi pemikirannya liberal seperti itu jadi ketika dia nanti menjadi sarjana dia menjadi dosen dia menjadi pejabat dia menjadi guru dokter dan sebagainya dia ini tetap islam tapi islam liberal justru sekat dia orang islam tapi membenci poligami membenci syariat islam dan sebagainya itu jadi sehingga saya waktu itu lebih merujuk kepada ini saya tidak memurtadkan mereka dalam artian memasukkannya ke kristian tapi membiarkan mereka tetap beragama islam tapi pemikirannya sudah menjadi murid yesus seperti itu salah satu alasan saya kenapa saya bergabung sama arimathea alhamdulillah itu saya prihatin kebanyakan orang islam justru tidak peduli terhadap pemurtatan tadi mereka bilang pemurtatan tidak ada kersenisasi tidak ada saya loh salah satu contohnya saya itu orang islam orang tua saya islam bahkan saya itu anak keturunannya kiai jadi di malang sini ada di kelurahan bumiayu kecamatan gedung kandang kota malang itu ada jalan namanya jalan kiai parsejaya kiai parsejaya itu kakek buyut saya jadi saya cucuk kiai kemudian saya murtad dan alhamdulillah 2008 melalui penelitian tawrat injil koran saya menemukan hidayah islam lagi sehingga saat ini saya berkati dengan arimathea dan alhamdulillah kami sekarang berupaya menjalankan kerjasama dengan YPMA Tauhid dengan mahalas antara ayah sofia dan yang lainnya untuk kita bekerjasama membangun sinergi bagaimana kita berbagi pengalaman untuk menyelamatkan akidah umat kita karena apa karena kita itu sebenarnya sekarang ini perang pemikiran kelihatannya gak ada kristenisasi tapi justru marah dimana-mana di daerah pencana dan sebagainya tapi ya itu tadi kami bukanlah orang yang radikal kami bukan islam yang terorisme makanya kita adakan diskusi seperti ini kan kita diskusi seperti ini seperti tadi saya bilang saya pun sama keluarga saya yang mayoritas kristen di keluarga istri hidup kami tapi saya tetap punya panggilan hati untuk bagaimana berda'wah terhadap memusuhi membina mu'alaf dan menanggulangin pemurtatan tapi da'wah saya adalah da'wah bilhikmah da'wah dengan berbagi pengalaman dengan berbagi pengetahuan menyebarkan islam yang rahmat bagi semesta alam itu sepusat jadi intinya tadi kristenisasi itu ada tapi bagaimana kita menggalang kerjasama untuk menjaga supaya umat islam ini tidak murtad jadi jangan mengapekan oh gak ada kristenisasi seperti itu ustad ya baik ustad tadi udah dapet kode kayaknya kita akhiri ya saya tambahkan sedikit closing statement kalau bicara misi kita sepakat cuma kan koridor ini kan tetap ada ya ada SKB 2 atau 3 menteri itu tahun 79 tentang siar agama itu sebenarnya cukup jelas cuma memang payung hukumnya itu gak ada itu hanya sebuah peringatan ini yang membuat keenakan walaupun udah aturannya jelas tapi sering dilanggar karena tidak ada payung hukumnya ketika melanggar hukumannya apa gak ada seperti itu ya saya kira seperti itu ya mudah-mudahan kita ke depan lebih bisa bersinergi lagi amin dan kita semua bangga menjadi seorang Islam monggo tafadal ustad silahkan ditutup terima kasih Pak Merzah ini sebuah pembicaraan yang menarik dengan ustad Agustan dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari diskusi kami saat ini dan semoga kita bisa mempertahankan iman Islam kita ingat ikutilah petunjuk jalan yang lurus tadi jalan itu jalan orang-orang yang diberkahi diberi rahmat oleh Allah bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurgahin oleh Allah maka demikian dari kami semoga bisa menjadi pembelajaran hikmah bagi kita jika ada kesalahannya itu dari kami berdua jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih